Halo guys, selamat datang di channel Kripto News. Hari ini kita akan bahas update mengenai SEC dan Teraluna, Ethereum, Litecoin, dan info umum mengenai Stablecoin. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai SEC dan Teraluna. Ada update dari SEC bahwa ada kemungkinan mereka akan menginvestigasi Stablecoin Teraluna. Yaitu USD. Sumber dari Bloomberg menginformasikan bahwa SEC sedang mencari tahu apakah algoritma Stablecoin USD melanggar aturan federal untuk pelindungan investor. Dalam artian, TeraUSD seharusnya mempertahankan nilai dolarnya dan selalu dapat ditukarkan dengan 1 dolar USD. Tetapi, tidak seperti Stablecoin lainnya, TeraUSD mengandalkan algoritma. Dan, ketika algoritmanya bermasalah dan tidak dapat mempertahankan harga, Teraform meminta Luna Foundation Guard, yang merupakan entitas bisnis yang berbeda, untuk memberikan backup. Luna Foundation Guard membeli banyak Bitcoin dan koin kripto lainnya dalam jumlah besar pada awal Februari. Koin-koin tersebut digunakan untuk membackup harga TeraUSD. Apabila harga TeraUSD turun, mereka akan menjual Bitcoin dan koin lainnya untuk menaikkan dan menstabilkan harga TeraUSD kembali. Namun, mereka gagal karena Bitcoin mengalami kejatuhan harga yang sangat dalam pada hari Jumat 7 Mei 2022, seiring dengan Federal Reserve yang meningkatkan suku bunga 0,5 poin. Dengan hancurnya harga Bitcoin, menyebabkan Tera Luna tidak dapat lagi mendukung harga TeraUSD, sehingga harga USD terus menurun dari yang seharusnya stablecoin, yaitu bernilai 1 dolar USD, kini menjadi 1 sen. Berita kedua dari Tera Luna Di tengah-tengah investigasi terpisah oleh kepolisian Korea Selatan atas kasus penggelapan dana, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, karyawan Tera Labs ditangkap oleh kepolisian Seoul karena mencuri 80 Bitcoin. Dan, diliput dari media berita Korea Selatannya itu naver, SEC menemukan kemungkinan bahwa Tera Luna melakukan pencurian uang. Ini merupakan tambahan baru dalam penyelidikan SEC atas jatuhnya Tera Luna. Disampaikan bahwa SEC menemukan penggelapan dana sebesar 100 miliar won atau setara 80 juta dolar Amerika setiap bulan. Dana tersebut dikirimkan untuk biaya operasional beberapa bulan sebelum Tera Luna jatuh. Oleh karena itu, hal ini dipercaya sebagai upaya dokuon untuk melakukan pencucian uang. SEC juga menemukan bukti internal adanya aliran dana ke beberapa wallet cryptocurrency. Namun, masih belum ditemukan bukti bahwa dokuon menerima dana secara personal. Kita lanjut ke update kedua, yaitu mengenai Ethereum. Ethereum melakukan tes transisi jaringan tertuanya ROPS10 ke Proof of Stake atau POS pada hari Rabu 8 Juni 2022. Saat ini, Ethereum mengandalkan model Proof of Work atau POW di mana para miners berlomba untuk menyelesaikan kompleks puzzle untuk memvalidasi transaksi. Hal ini membutuhkan banyak daya dan energi komputer. Penggabungan yang direncanakan nantinya akan mengubah Ethereum menjadi Proof of Stake. Pada Proof of Stake, transaksi divalidasi oleh mereka yang berkontribusi atau stake pada jaringan. Hal ini akan secara dramatis menurunkan jumlah energi yang digunakan pada Ethereum. Oleh karena itu, penggabungan ini akan menjadi event yang sangat besar. Rencananya, jika semua tahap uji coba berjalan lancar, rencana penggabungan aktual akan dilakukan pada bulan Agustus 2022. Kita masuk ke update ketiga, yaitu mengenai Litecoin. Kabar mengejutkan datang dari token Litecoin atau LTC. Pada 8 Juni 2022, sebagian besar exchange Korea Selatan mengumumkan akan melakukan delis pada koin Litecoin. Hal ini terjadi setelah evaluasi terhadap upgrade yang dilakukan Litecoin pada awal 2022 mengenai MWIB atau Meeble Wimble yang berfokus pada privacy. MWIB menyadikan transaksi LTC bersifat private dan dapat menyembunyikan identitas. Hal ini bertentangan dengan undang-undang Korea yang melarang transaksi anonim. Lima crypto exchange yang akan mendelis Litecoin adalah Upbit, BitTam, CoinOne, Corbit, dan GoPax. Kita lanjut ke infomum, yaitu mengenai adanya aturan baru Stablecoin. Setelah kejadian runtuhnya Stablecoin luna bulan lalu, banyak pihak yang mendesak pembuatan aturan baku mengenai Stablecoin. Pada hari Rabu, 8 Juni 2022, regulator dari New York mengeluarkan panduan regulasi mengenai Stablecoin. Adrian Harris, pengawas dari Department of Financial Service New York, menyatakan Stablecoin yang berbasis USD harus memenuhi persyaratan cadangan konservatif dan pengesahan rutin untuk melindungi konsumen dan memastikan stabilitas koin yang diterbitkan. Stablecoin membutuhkan token yang sepenuhnya didukung oleh cadangan aset. Ini berarti nilai pasar dari cadangan aset setidaknya sama dengan nilai nominal semua unit Stablecoin yang beredar. Selain itu, cadangan aset juga harus dibedakan dengan jelas dari aset milik entitas penerbit. Aset tersebut harus ditahan di lembaga penyimpanan aset negara Amerika Serikat atau Federal. Panduan regulasi ini juga membatasi jenis aset ini perbolehkan disimpan sebagai cadangan, yaitu Treasury Bills, Perjanjian Pembelian Kembali, Catatan Treasury Amerika, dan Obligasi Treasury Amerika. Tujuan dari panduan regulasi ini adalah untuk menetapkan persyaratan dasar yang akan berlaku untuk Stablecoin yang didukung oleh USD. Meskipun panduan regulasi ini hanya berlaku untuk entitas yang berbasis di New York, namun, presiden ini dapat direplikasi dengan baik di tempat lain. Demikian update berita hari ini. Mohon like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.